Mulai kabar pertama pemirsa, polisi mengamankan dua terduga pelaku penganiayaan terhadap putra anggota DPR RI yang terjadi di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Video pemukulan korban pun viral dan menjadi perbincangan warganet. Polisi bergerak cepat dalam menangani kasus pemukulan Justin Frederick, putra anggota DPR RI Indah Kurniawati yang terjadi di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu siang 4 Juni 2022. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Bolda Metro Jaya telah mengamankan dua pria terduga pelaku penganiayaan untuk dimintai keterangan. Kedua terduga pelaku merupakan penumpang kendaraan minibus bernomor polisi RFH. Dari dua terduga pelaku, satu orang langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Sementara Ibu Justin Frederick mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya dan berharap pelaku penganiayaan putranya mendapat hukuman setimpa. Saya prihatin dan saya sedih sekali karena anak saya mendapatkan perlakuan yang semenang-menang di jalan untuk sesuatu yang dia tidak dan tidak bersalah sama sekali. Saya berterima kasih kepada Polda yang sudah cepat sekali bergerak dan menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab. Atas penganiayaan, korban menderita luka di beberapa bagian wajah dan kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Sejauh ini belum diketahui pemicu terjadinya penganiayaan terhadap korban. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.